Balik ke Zila nih, Lan. Balik ke manajemen UI nih, Lan. Rating tertinggi di FEB itu top 2 itu kan manajemen sama akutansi kan? Manajemen dan akutansi. Oke. Bisa ngebedain ga sih? Misalkan aku orang awam nih datang ke FEB. Orang manajemen nih. Akutansi nih. Bisa ga? Keliatan banget. Apanya? Nah apanya nih? Apanya nih? Apa rambutnya? Ini uang semua? Atau gimana? Oh bukan? Bukan apa gimana? Mandiri lagi. Liburan dulu. Betul betul. Itu ke Jogja. Pas di Jogja kebetulan banget, UTBKnya hasilnya keluar. Dan hasilnya? Dan hasilnya yang pertama itu, Menyedihkan lah intinya. Iya oke lah. Sebenernya bukan menyedihkan sih. Gatuh suruh, kaya kaget lah. Sama aja bohong dong ya? Udah nyoba dua kali ya? Udah jauh-jauh lagi kemana? Kemana apa itu? Perwokerto. Perwokerto. Ngapain nih? Jalan-jalan atau gimana? UTBK. Ketika itu kok bisa nyasar ke Perwokerto ketika itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bertapa, ketemu lagi sama KAI di program Cincai. Cincong Cama Aie. Oke, bersama saya itu sudah ada dua mahasiswa aktif nih dari kampus ternama di negeri ini. Kita kenalan dulu kali ya. Oke, yang sebelah sini siapa namanya? Boleh kenalan dulu. Nama saya Zilen dari manajemen UI. Oke. Angkatan 2019. Baik. Kalo aku, nama saya Rehwi Caksono. Oke. Lahir di Jogja. Lahir Jogja. Dari jurusan teknik industri ITS. Oke. Ini ngomong bisa bahasa Jawa ga nih? Engga. Bisa dikit-dikit, cuma orang doang ngerti. Tapi kalo bahasa Jawa ga bisa. Oke, oke. Dan kalian temen satu SMA? Satu SMA. Satu SMA. Luar biasa ya. Dimana SMA-nya? Insan Cendekia. Tapi bukan Insan Cendekia yang disertal. Disentul. Disentul. Yang disentul ya. Disentul. Dan dari awal SMA emang udah akrab ya? Udah. Ini sampe banjunya janjian nih warnanya nih ya. Jangan-jangan dalamnya. Oh engga ya. Bercanda. Oke, oke. Jadi gini. Sebelum kita bahas dari jurusan masing-masing. Kita pengen ngobrol dulu nih tentang proses perjalanan nih. Menuju PTN. Kan penuli kaliku kan. Baik Zilan maupun WeChat. Nah mungkin Zilan cerita dulu deh. Gimana ceritanya nih? Biar teman bertapa tau nih. Oh ternyata buat masuk UI itu panjang prosesnya. Silahkan Zilan dulu. Awal mulanya gimana? Kalo dari aku sendiri. Awal mulanya aku mau masuk PTN. Ya. Itu kan maunya UI. Oke. Sepanjang perjalanan itu ya bingung gitu mau cari teman belajar yang kayak gimana. Atau kayak tempat belajar yang kayak gimana. Oke. Sedangkan di sekolah menurut aku kurang efektif sama sekali. Dan akhirnya ketemu lah. Apa? Ketemu Wicak. Oh ketemu Wicak. Ketemu Wicak. Ketemu Wicak. Wicak kebetulan ngerekomenasiin di Pertapa. Jadi Wicak udah bimbel duluan ya? Bimbel duluan. Oke. Kalo buat disclaimer aja. Oke. Beda jurusan. Beda jurusan. Beda jurusan. Siap-siap. Tapi akrab aja. Baik. Lanjut. Nah abis itu yaudah. Aku telpon Wicak buat nyoba. Ya akhirnya yaudah. Memantapkan diri untuk coba bimbel di Pertapa aja. Oke lanjut. Itu baru pertama kan. Bimbel berapa? Prosesnya? Maksudnya ikut tes apa aja sampe bisa dapet manajemen UI. Nah. Kalo itu. Pertama aku kan. Di mindset aku. Aku ga berfokus untuk dapet UI aja. Tapi. Aku mau nge-encourage diri aku. Untuk coba yang lain. Kayak. Unpad. Terus. Unraw. Sama ITB. Coba juga. Soalnya kan ada di ITB. Ada manajemen juga. Betul. Nah yaudah akhirnya. Karena sesuai urutan itu. Yang mesti. Yang. Urutan tanggal. Ujian. Ujian. Ketika itu. Oke. Yang pertama. Itu SBM dulu kan. UTBK lah ya. UTBK dulu. Oke lanjut. UTBK. Aku merasa. Nilai UTBK aku ga sesuai. Betul. Dan akhirnya. Tunggu. UTBK kedua. Baru udah daftar. Oke. Dan sampe pas kedua itu. Belum cukup juga. Sama aja pokok dong ya. Udah nyoba dua kali ya. Udah jauh-jauh lagi. Perwokerto. Perwokerto. Ngapain nih. Jalan-jalan atau gimana. UTBK. Ketika itu kok bisa nyasar ke Perwokerto ketika itu. Karena disitu kita mikirnya. Kalau misalkan di daerah gitu. Sistem pengawasannya lebih. 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 Gak ketat lah. Gak ketat lah ya. Benar-benar. Yang pertama di UPN kan. Itu parah ya. Benar-benar. Sama ini. Kan kita waktu itu nyari jadwal juga. Oh jadwal udah pernah penuh ya. Kan waktu itu. Kalau jaman aku 2019. UTBK kan dua kali. Betul. Kita strateginya. Yang pertama itu. Di awal-awal kalau gak salah. Maksudnya kita ngambil jadwal yang awal. Benar. Jadi kita tuh bisa tau. Soal-soalnya kayak gimana. Benar-benar. Buat yang kedua. Kita ngambil di paling akhir. Kebetulan yang daerah-daerah sini udah pada penuh semua kan. Betul. Itu yang paling deket ya. Yang paling deket ya. Karena ngambil jadwal yang paling terakhir lah pokoknya. Baik-baik. Dan ketika itu momennya lagi puasa ya. Benar ya. Puasa. Lagi gak puasa lu. Oh udah-udah-udah. Jangan dibocorin. Kan musafir. Musafir kan gak apa-apa ya. Itu lebih dari 60 km. Nah tuh. Memenuhi syarat kan. Memenuhi syarat. Abis ujian pula lagi ya. Udah. Langsung aja soal dimakan. Oh gak ya beda cerita. Oke-oke. Oke itu dari Zilan. Jadi UTBK dua kali. UTBK dua kali. Terus ikut ujian mandiri kan. Ujian mandiri. Loloslah di UI lewat jalur Simak. Belajar Simak. Tapi sebelum Simak dulu aku lolos di UB dulu. UB. Jurusannya apa? Sama? Manajemen juga. Aku berangkat tuh ke Malang. Oh iya. Kesawat terus kayak sendiri. Sendiri. Abis itu UB balik lagi ke Depok. Keterima ternyata di UB. Oke. Dapat manajemen. Terus abis itu mau coba lagi. Cobanya UNPAD. UNPAD. Nah UNPAD aku jadi nangor. Betul. Naik bus waktu itu. Eh naik bus atau naik travel? Naik travel lah. Sendiri juga ya? Sendiri. Terus perjuangan apa kayaknya? Di Red Door sengenetnya. Apa lagi disebutin terus tuh? Nah abis itu. Pokoknya UNPAD itu urutan ujiannya ada kayak tuveld. Ada tuveld test. Oh. Terus ada mini interview dan lain-lain. Benar, 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 benar. Nah abis itu baru ujian kayak UTBK nya gitu. Benar, benar, benar. Balik lagi ke Depok. Ternyata yang empat keterima. Benar, benar. Dan akhirnya UI. Terakhir berarti UI ya? Simak ya di Depok. Oke, oke. Nanti kita coba ulas lebih dalam yang tentang Simakuinya. Sekarang coba Wicak lu nih. Wicak liga-liga pasti panjang juga. Panjang juga. Yang dari UTBK yang pertama, kecil yang lainnya. Yang kedua, lumayan. Lumayan. Lumayan kecil atau lumayan gede nih? Menengah ke atas. Oh iya, menengah ke atas. Silahkan cerita. Cerita. Ini cerita dari awal aku Wimble atau dari gimana nih kak? Awal perjuangan aja. Awal perjuangan aja, awal perjuangan aja. Oh jadi, awal-awal kan aku emang udah masuk bertapa juga. Iya. Terus, Kak Amet juga nyaranin di awal mindset kita tuh, Jangan daftar swasta dulu. Iya dong, pasti dong. Maksudnya kalo udah daftar swasta, Udah tau nih kita udah dapet kampus nih. Benar. Nanti misal kalo udah dapet kayak malas gitu loh. Eh itu udah pasti sih. Udah mas banget lagi. Benar, benar, benar. Makanya karena mindsetnya udah diubah dari awal jadi, Yaudah lah kalo gua gak dapet PTN, gua gak kuliah berarti. Wih mantap. Malah kayak gitu. Betul, betul. Makanya waktu itu, Coba yang pertama ujian UTBK. Oke. Satu, dua, kurang lebih sama. Sama. Di Purwokerto juga, disininya di. Bentar, bentar. Ini gak puasa juga kan waktu itu? Aku puasa. Oh, puasa. Aku beda sama Jila. Oh luar biasa. Sampai segera. Itu sama aja gak puasa namanya. Tapi puasa setengah harian. Oh iya iya, lupa, lupa, lupa. Sudah memenuh syarat. Iya, oke, oke. Lanjut, lanjut. Abis itu, lihat hasil yang pertama. Kan ada jeda, ada beberapa waktu buat yang ujian mandiri kan. Benar, benar, benar. Jadi waktu itu aku, kalo gak salah lagi ke Jogja, lagi liburan. Karena kan itu ujian sekolah udah selesai, UTBK udah selesai. Betul, betul. Masa ya abis UTBK belajar-belajar mandiri lagi. Liburan dulu, betul, betul. Itu ke Jogja. Pas di Jogja kebetulan banget, UTBK hasilnya keluar. Dan hasilnya? Dan hasilnya yang pertama itu menyedihkan lah intinya. Iya, oke lah. Misalnya bukan menyedihkan sih. Gak tau sendiri kaya kaget lah. Gak sesuai lah dengan apa yang bayangin. Benar, benar, benar. Hasil yang kedua kebuka, alhamdulillahnya yang gak tinggi-tinggi banget juga gak rendah-rendah banget. Benar, benar. Menengah ke atas lah. Benar, benar, benar. Tapi kan kalo waktu itu kita milihnya setelah dapet UTBK kan. Iya, benar. Iya, benar. Cuman waktu itu daftarnya dua-duanya UTB. Benar, serem-serem ya. Gak dapet. Oke, oke. Gimana lagi, coba aja dulu. Iya, terus. Daftarnya, satunya stay, satunya lagi aku lupa apa. Karena awalnya pengen sama stay. Tau sendiri, stay gimana. Stay apa kepanjangannya? Pokoknya elektro lah pokoknya. Iya. Terus, akhirnya udah sempet ngedaun dulu tuh. Nah. Karena gimana nih? Gue UTBK gak dapet dua-duanya. Akhirnya yaudah, gaspol semuanya dimandiri. Lanjut lagi, les lagi disini. Betul. Gaspol dimandiri. Semua mandiri dicoba. UGM, ITS, ITB, UB. Waktu itu sempet jadwalnya UGM sama UB tuh. Gak ada. Gak ada jeda. Jadi, hari kemarinnya UGM. Setelahnya tuh UB. Oh. Sementara UGM tuh kan tesnya di Pancasila. Benar. Di Universitas Pancasila. Kalau UB tuh langsung kesana. Jadi langsung terbang tuh kesana. Langsung terbang. Jadi abis ujian di Pancasila. Soarinya berangkat ke UB. Besoknya ujian lagi. Betulan dua-duanya ketolak lagi. Oke, luar biasa ya. Terus-terus lagi. Terus ITB mandiri kan juga masukin input nilai doang kan. Betul. Betul. Terus daftar apa lagi ya. Undip. Undip. Ketolak. Terus kalau gak salah UI tuh terakhir. Hmm. UI terakhir ITS dulu. Pengumuman. Pengumuman ITS. Kalau gak salah tuh pengumuman ITS itu. Sebelum ujian SIMAK UI. Hmm. Jadi. Paham. Udah tau nih aku keterima di ITS waktu itu. Betul. Oh ya pasti dong. Ya udah lah gitu loh kayak. Walaupun gak masuk ITB ada ITS gitu loh. Bener, bener, bener. Jadi ujian SIMAKnya gak terlalu maksimal. Jadi ya SIMAKnya juga gak dapet. Ya paham, paham. Oke, oke. Sekarang kita coba masuk pas awal-awal kuliah nih. Boleh. Di kampus masing-masing. Zilan dulu. Zilan masuk manajemen UI reguler pula. Ya kan. Memang manajemen kan gak ada paralel kan di UI kan. Gak ada paralel. Nah. Pasti ketemu dengan banyak orang kan. Wah banyak banget. Asal SMA nya. Asal daerahnya. Merasa gimana? Apa? Wah gila pinter-pinter semua nih. Atau. Gue yang paling pinter disini. Atau gimana nih. Pas awal-awal nih. Pas awal-awal. Awal-awal aku gak pernah merasa gitu ya. Aku tau banyak. Disana banyak orang. Dari berbagai macam-macam terbelakang. Sekolahnya. Terus. Jalur masuknya dari mana. SIMAK kah. SNM kah. Atau. UTBK kah. Betul. Dan temen-temen aku pun gak pernah menanyakan hal-hal. Seperti. Ya lu masuk mana? Lu masuk ngeliat jalur apa? Betul. Dan. Rasa-rasa seperti itu tuh gak ada. Hmm. Dan akhirnya. Yang kupikirkan. Eh. Oh yaudah. Disini aku cuman fokus untuk. Cari temen sebanyak-banyaknya aja. Betul. Betul. Temen belajar. Benar. Benar. Eh. Orang pinter banyak. Banyak banget. Banyak banget tuh ya. Manajemen ya. Bahkan. Ada. Satu temen aku yang. Iya. Dia sempet kuliah di UNR dulu. UNR. Kaka kelas berarti. Kaka kelas. Terus. Terus dia. Ngambil. UTBK lagi. Yang berbarangan sama aku. Dan itu. Eee. Nilai matematika dasar itu sampai seribu. Seribu berarti bener semua dong ya. Enggak tau. Iya itu udah pasti bener semua. Iya ya. Sampai seribu. Aku sampe dikasih liat. Oh. Namanya Reza. Ada anak. Aku Tansi. Aku Tansi. Aku Tansi. Oke oke oke. Terus kalo Wicak gimana Cak? Pas awal awal Wicak kan ketemu sama. Apa mayoritas dominasi orang Jawa atau gimana Cak? Sama Re Re. Iya pasti. Surabaya kan di Jawa Timur. Iya Surabaya Jawa Timur. Awal awal aku dateng kesana. Di IC kan aku kan juga angkatan pertama kan. Iya dong. Otomatis gak ada kelas yang disana dong. Gak ada. Gak ada. Waktu itu sempet ada gathering awal awal bareng. Gathering. Sebelum kuliah mulai. Oke. Jadi angkatan aku gathering gitu. Kaya sering kenal gitu loh. Bener bener lanjut lanjut. Karena ada kontaknya aku kontak aku bayar. Pas hari hanya aku mikir. Gak ada temen berangkat gak ya. Karena waktu itu baru dateng juga. Bener bener bener. Dan aku liat di maps agak jauh. Karena gak ada temen yaudahlah gue di kosan aja sendiri. Hmm. Dan disana itu. Sebenernya kalo. Masalah dominasi atau gak. Atau lo. Yang terdominasi sebenernya. Itu tergantung dari jurusan masing-masing sih kan. Soalnya ada beberapa yang. Yang kalo ngumpul. Pake bahasa Jawa tetep pake bahasa Jawa. Jadi. Orang di luar Jawa tetep ngikutin. Ngerti ngerti. Ada beberapa yang. Pake bahasa Indonesia. Pake bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa kayak. Eh itu ada bukan orang Jawa gitu. Ngerti 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 ngerti. Ngerti 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 ngerti. Dan tekn industri umumnya. Umumnya. Ya. Kebagi circle nya sih pasti ada. Ngerti. Itu udah pasti udah pasti. Jadi. Bener 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 bener. Ada yang main sama Jawa Jawa aja. Ada yang sama Jawa Betepik aja. Gitu. Bener apa amper. Oke ini lanjut ke Zielan dulu nih. Lan. Di awal semester 1 semester 2. Itu kan adaptasi kan. Dari SMA yang santai Tiba-tiba kayak gitu Nah Zilan gimana nih Cara mensiasatinya nih ketika itu awal-awal Cara beradaptasi ya Kebetulan kan aku juga dari PSK Jadi basically Apa yang aku pelajari Itu pelajaran SMA Ekonomi Tapi levelnya lebih advance Ya jelas dong Terus Basic-basic economics kayak Permintaan dan penawaran Terus elastisitas dan lain-lain Itu udah dipelajarin di SMA Nah di semester 1 Aku kebetulan dapet Mata kuliah pengantar-pengantar Kayak pengantar ekonomi, pengantar bisnis dan lain-lain Nah itu Di semester 1 itu Sebenernya sih lebih ke mengulang Mengulang pelajaran SMA Tapi dengan tingkat yang Lebih tinggi Kayak Kalau misalkan bukunya Dulu buku SMA Pakai buku Kata SP atau apapun itu Ya Nah di kuliah Pakai buku Buku Aku ini ya Acuannya dari Amerika Oke Namanya MenQ Oke Nah seperti itu sih Jadi kayak Keberatan sih enggak Tapi Lebih insightful jadinya Ngerti Basic kepake dong ya Basicnya kepake Jadi kalau dari SMA udah jago ekonomi Dan itu bakal kebawa terus tuh Bakal mempermudah Apa lagi Tapi bedanya Temen-temen aku juga ada yang dari Scientech Nah itu gimana tuh Babak pelur dong dia Sebenernya sih enggak Enggak terlalu babak pelur Tapi emang agak kesusahan Pasti dia Ya Soalnya kan Pengantar ekonomi itu Apalagi dosen dong Dosen gak mungkin Ngejelasin yang kayak Basic gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Nah akhirnya yaudah Kalau temen-temen aku yang di Scientech itu Dia lebih memilih untuk Setelah kelas Dia ada Namanya Tutoring gitu Kebanyakan temen-temen aku kayak gitu Kalau yang Scientech Dan itu ngebantu ya Ngebantu banget Oke Kalau Wicak gimana Cak Pas awal-awal Yang kayak tadi Pertanyaannya sama Kayak Zilan Boleh dulu lah Ini ngantuk atau gimana nih Cak Oh lupa Jadi gini Cak Kan semester 1 Semester 2 Itu adalah semester yang berat Karena masa adaptasi kan Nah Wicak Cara mensiasatin gimana Di ITS Teknik industri kan Wah luar biasa Cak Gimana Cak Sebenernya Kalau semester 1 Semester 2 Satu ITS Semuanya tuh sama Karena aku institut Jadi Apapun jurusannya Cak Apapun jurusannya Kalau masuk ITS Di institut Satu tahun pertama Itu pasti kelas bersama Oh I see Jadi Dalam satu kelas tuh Ada dari jurusan lain Oh paham Jadi ada pengelompokan gitu Jadi satu kelas ini Ada teknik industri Teknik mesin Teknik kepala kapalan gitu Paham Lanjut Lanjut Cak Terus Yaudah sih gitu aja Gak gimana cara adaptasinya Cak Oh cara adaptasinya Paling karena Kuliah kan beda ya Dosen-dosennya tuh Kayak lebih Ngajarin Garis besarnya aja Betul-betul Enggak emang Tapi kan Kalau di kelas itu Yang ngajar ada as dos tuh Asisten dosen Aku minta kontaknya Kalau aku minta kontaknya Buat belajar sendiri Oh ngerti Jadi modelnya kayak private gitu loh Oh gitu Kayak kak Bisa gak kalau aku private sama kakak Benar benar Belajar di luar tentang materi hari ini Atau enggak Materi yang akan datang Bisa jawabannya Bisa Makanya biasanya tuh aku Misal kalau Hamin dua minggu atau Hamin seminggu ujian Biasanya aku Les sama Asdos Benar benar Dan itu di luar dari dosen Gak apa-apa Teman-teman aku juga ada beberapa yang kayak gitu Dan itu gak bantu banget ya Gak bantu banget Oke 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 Balik ke Zila nih Lan Balik ke manajemen UI nih Lan Rating tertinggi di FEB itu Top 2 itu kan manajemen sama akutansi kan Manajemen dan akutansi Oke Bisa ngebedain gak sih Misalkan aku orang awam nih Datang ke FEB Orang manajemen nih Akutansi Bisa gak sih Kelihatan banget Apanya Nah apanya nih Apa rambutnya Ini uang semua Atau gimana Bukan Bukan Gimana Kalau di FEB itu Sebenarnya gak ada Discrimination Melalui Apa yang lu pake Atau Muka lu kayak gimana Iya bener-bener Tapi gak keliatan sih Orang-anak anak-anak akutansi Dimana Soalnya beda gedung kak Beda gedung Akutansi tuh lebih Yang di gedung belakang Kalau manajemen tuh di gedung depan Oke Ini ya Keliatan lah Kalau misalkan kakak masuk Dari pintu depan Itu kebanyakan Manajemen Paham Atau akutansi Kacamata semua Bener Iya maksudnya itu Ya kayak Anak teknik industri Beda gak sih Cak Sama yang lain Keliatannya Atau lebih Putih-putih Tonik mesin Hitam-hitam Karena jarang mandi Dan biar Kalau di tes sama aja sih Oh sama aja Intinya tuh Kalau kulturnya Kalau buat ke kampus Gak boleh pake kaos Oke Gak boleh pake sendal Oke Harus pake celana panjang Dan bayi ke meja Sisanya bebas Oh i see Oke Jadi juga sih sama Karena kan kalau Kampus-kampus lain Ada yang satu gedung Buat bareng-bareng gitu loh Bener Nah kalau di tes tuh Satu gedung Ya satu jurusan Jadi Kalau kita ke jurusan itu Ya secara overall itu Mahasiswa teknik industri Tapi kalau di luar dari Dari gedung itu Campur-campur Ngerti-ngerti Gak salah sama aja kayaknya Oke oke Kembali ke Zila nih Ini pertanyaan sama nanti Buat Wijak juga Banyak orang Mengidam-idamkan Manajemen UI Banyak orang Mengidam-idamkan Teknik industri Di ITS kan Nah Kasih gambaran Yang diidam-idamkan itu Sebenarnya Apakah memang pas Masuk ke dalamnya itu Bahagia Atau sebenarnya Oh tugasnya banyak loh Manajemen loh Sampai kita gak bisa mandi Empat hari Ini denger-denger Belum mandi tujuh hari ya 8 Oh 8 Salah hitung saya Oke oke Mulai dari Zila dulu Silahkan Silahkan Kalau aku Ekspetasi ya kak Iya kasih tau gambaran Orang dalam nih Jadi ngasih tau nih Gambaran besar yang bisa aku lihat Saat Sebagai Mabah ya Iya Sampai sekarang Sampai sekarang Benar Pertama Management Khususnya Aku kan ngambil marketing Oh itu di pisa-pisa lagi nanti Di pisa-pisa lagi Ada apa aja sih Ada apa aja sih Ada management marketing Terus Finance Finance Human resource Sama operation Oke lanjut Dan kamu ngambilnya Aku marketing Oke lanjut Nah kalau marketing tuh Basically mereka Lebih banyak praktikum Lebih banyak Apa ya istilahnya ya Di luar Di luar research Research di luar ya Tapi kalau finance Emang tugasnya lebih banyak Oh Tugas dari dosen Benar 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 Soalnya kan Berkaitan dengan Kayak Laporan keuangan Paham Nah kalau Operation dan HR Itu Basically kayak gak Sama aja sih Kayak marketing Tapi mereka Rumpun ilmunya Lebih Lebih berat sedikit Lebih berat sedikit Berarti agak santai Di Agak santai itu HR dan marketing Hmm Paham Paham Tugas Tugas gimana Tugas 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 itu emang berat Di semester 1 dan 2 Nah itu dia tuh Karena itu Yang namanya pengantar ekonomi Sama pengantar bisnis Atau pengantar-pengantar lainnya Betul Sama ada yang kelas bersama juga Kayak Wicat tuh Gabungan tuh berarti Gabungan Dari apaan sih Dari ilmu ekonomi Dan lain-lain Lanjut Itu emang UI tuh Pengen Anak-anaknya tuh Apa ya istilahnya Mengertilah silabus Yang kedepannya Nanti akan dipake Hmm Jadi kayak Di pengantar ekonomi Itu kan 3 SKS Dan pengantar bisnis itu 3 SKS juga Hmm Dan itu Ya apa namanya ya Menjadi Kayak titik loncat Buat ke semester berikutnya Kalau itu udah lemah Agak susah kesananya Baik-baik Kalau Wicat gimana Cak Di tenis industri Dibagi-bagi juga gak sih Nanti Dibagi-bagi juga Apa aja tuh Apa aja Dibaginya tuh berdasarkan lab Kalau di teknik industri tuh Kebagi jadi 5 lab Oh Ada EPSK Tentang ergonomik Oke Ada Kimipa Tentang big data Oke Analisa thinking Oke terus Yang ketiga ada LSCM LSCM itu supply chain Jadi tentang distributor Kayak gitu Terus Yang keempat ada Sisman Apa tuh Manufaktur Jadi Kayak Kita harus memproduksi berapa Outputnya berapa Mesinnya harus di maintenance apa enggak Itu Sisman Yang terakhir tuh Ada Yang belum apa Ini Apa Cak PSMI PSMI itu yang Sangat Sangat menonjol Kalau ini tuh Teknik industri Karena kan biasanya teknik industri kan Teknik yang nyerempet IPS Iya Nah di PS itu kita belajar Di PSMI itu kita belajar Manajemen Sama kayak Ziland dong Sama kayak manajemen sama Ziland Waktu itu ada beberapa buku aku Ziland minjem waktu itu sekali Karena Kurang lebih Pengantar ilmu ekonomi itu ada Oh paham Manajemen-manajemen Resiko ada Ngerti-ngerti Analisa Analisa bisnis itu ada Analisa biaya Itu sama persis sama kayak Ziland Kurang lebih sama Kurang lebih sama Berarti kalau ujian bisa dibantuin dong ya Kalau yang dari lab PSMI Harusnya bisa Harusnya bisa Masa dia yang bantuin aku Aku yang bantuin Iya Masa ini bantuin Iya Iya oke oke Ngerti Terus Cak Berat gak sih Cak Teknik industri itu Cak Sebenarnya Atau enteng-enteng aja Dibanding teknik yang lain Sebenarnya kalau orang bilang Ada beberapa bilang Teknik industri gak bisa dibilang teknik Soalnya Tapi bener gak? Sebenarnya Ada beneran dangganya juga sih Karena tergantung kita nanti Pengen fokusan ke lab mana Soalnya kalau kita pengen ke lab Sisman itu kan Tentang sistem produksi Maintenance Itu kalau dibilang anak teknik Teknik banget Tapi kalau kita ngambil ke PSMI Tentang manajemen itu Kayak Ya Tipis-tipis lah bisa dibilang anak teknik Paham Paham Jadi tergantung Kita masing-masing Kayak kita pengen ke lab mana Oke oke Ini closing nih Buat Edisi kita hari ini Baik Zilan maupun Wicah Bisa kasih pesan gak nih Ke orang tua Atau siswa Yang mau masuk Jurusan kalian nih Apa rekomen Jangan deh jangan lu Nanti daripada gak bisa tidur Atau gimana nih Pesan dan kesan Kalau misalkan Ngasih pesan Silahkan masuk Ya basic yang harus dipersiapkan apa Begitu juga yang bicara Silahkan silahkan Dari manajemen dulu ya Ya manajemen dulu ya Silahkan Kalau mau masuk manajemen UI Harusnya karena Apa yang kita pelajari adalah Semuanya berbau tentang ekonomi Oke Dan basic Basic of economics itu harus Banget lu punya Contohnya kalau misalkan Lu udah Punya basic economics Oke lu Gue sarankan gak apa-apa Untuk melanjutkan ke manajemen Tapi kalau misalkan Lu IPA dan pengen Masuk manajemen Boleh Tapi Alangkah baiknya untuk memiliki basic of economics tadi Dan khususnya pas di SMA kan ada yang namanya peminatan kan Ya Bisa ngambil Itu Salah satunya Benar-benar Benar-benar Soalnya Ketauan gitu Nanti yang beda Siapa yang Punya basic of economics Dan gak yang Siapa yang gak punya itu Ketauan Betul Saran saya Gak tau saran Atau nasehat Iya Oke Itu Siapin lah Basic of economics Bagus Bagus Untuk Masuk Manajemen Oke Mungkin secara umum Semua kampung sama lah ya Basicnya Oke 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 Kalau Icak gimana nih Icak Sarannya Boleh boleh dong Teknik industri tes Iya dong Kan teknik kan biasanya IPA kan Iya Harus IPA gak sih Iya dong harus IPA Harus IPA Harus IPA Iya dong harus IPA Harus IPA Di SMA kalian harus Kuatin apa gitu Kuatin ngambil ekonomi Kalau lintas minat Ekonomi malah Sama dong berarti Oke oke lanjut Mau ngambil lintas minat Lintas minatnya IPS Jalan yang lain-lain Oh oke Kalau bisa ambil Ekonomi Apapun itu pokoknya Ambil ekonomi Oh Karena dari IPA Kan kita gak belajar ekonomi sama sekali Emang 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 Kalau kita masuk ke sana Dengan hal yang kosongan Itu agak berat Jadi kalau bisa Kalau masuk teknik industri Kalau ngambil lintas minat Kalau bisa Ambil ekonomi Itu aja sih Terus Pelajaran science technya kepakainya pas dimana Selain pas ujian Pelajaran science tech Di itu Di Sisman Yang aku bilang Dia anak teknik banget Oh paham Merti ngerti I see Sama siapin laptop juga Karena Kenapa Software-softwarenya berat Dan kalau bisa Jangan pakai iMac Karena ada beberapa software iMac Macbook Macbook ya Macbook itu apa ya Macbook itu PC Macbook Kalau bisa Jangan pakai Macbook Soalnya Rata-rata Macbook gak support Sama Aplikasi Aplikasi Jadi anak teknik industri Laptopnya harus High end dong Yang berat-berat semua Nah iya Biasanya kayak gitu Luar biasa Kalau aku Kalau dari segi Persiapan Laptop dan lain-lain Sebenarnya gak perlu Standar ya Standar aja Cukup ya Tapi ada aplikasi gak sih Yang di install dan lain-lain Kayak SPSS Itu standar lah ya Review dan lain-lain itu Buat menggolah data aja Benar-benar Apalagi kalau lu Mau ngambilnya finance Atau marketing Itu berkaitan dengan Research dan analysis Oke oke Nah yang penting juga Banyak-banyak Ini sih Kak Kan di UI kan disediain Subscription jurnal Benar-benar Download Semua jurnal itu bisa diakses Melalui UI library Benar Itu manfaatin sih Benar-benar Secara kan gratis kan ya Kalau akses kan bayar Ui tes juga pasti gitu anca Iya Rata-rata pakai e-book Semua sekarang Benar Jarang lah pakai buku yang Hard copy gitu Oke I see Oke ini menarik sekali ya Terima kasih ya Ini Zilan dan Wicak Ini disclaimer juga Zilan sama Wicak ini Murid bertapa yang paling-paling ya Oke 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 Tiap malam paling kompak ya Bukan kompak buat belajar Buat main game Oke Sampai begandang pagi Pagi-pagi Ketiduran Lajar Tapi hasilnya luar biasa ya Bisa gak panggil Work-life balance Oh iya Oke oke Mungkin itu saja sih Yang bisa disampaikan pada Sesi kali ini Terima kasih atas Kedatangannya Sampai jumpa di video selanjutnya Joss Gandos untuk semua Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati